Hai, apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejata, diberkati Tuhan. Ini merah putih, ini biru, hijau, merah, karena sebentar lagi mendekati hari Natal. Dan kita akan melewati tahun ini karena kita masih ada 46 hari efektif untuk kita bisa berprestasi selama tahun 2022 ini. Sekarang tanggal 15 November, berakhir di 30 November, berarti 15 hari. Kemudian di Desember ada 31 hari, berarti masih ada 46 hari lagi yang kita bisa lakukan. Saya ingin cerita tentang polis. Sebuah polis ini memiliki fungsi, ada tiga. Yang pertama tentang kesehatan. Jadi, kesehatan perlu kita miliki. Tentu saja kesehatan yang on bill atau sesuai tagian. Kenapa? Semakin hari, biaya rumah sakit semakin mahal. Sekarang satu kamar isi satu di sebuah rumah sakit swasta di Surabaya, Rp1.990.000.000. Ada yang Rp1.450.000.000. Kemudian ada yang bervariasi. Nah, apakah ini bisa jadi 2 juta? Bisa. Apakah bisa jadi 3 juta? Bisa. Proteksi kesehatan ini bisa bantu. Saat seseorang masuk rumah sakit, biayanya bisa terkaper dari asuransi. Ada seorang yang masuk rumah sakit di Singapura, 4 bulan saja habisnya 15 miliar. Tentu saja ini sakit parah. Saya punya nasabah 3 bulan, hampir 3 bulan di sebuah rumah sakit swasta, habisnya 800 juta sekian, hampir 900, karena sakit COVID. Kok bisa sebesar itu? Karena 1 bulan setengah dia ada di ICU. Kalau 1 hari ICU 25 juta, kalau katakan 45 hari, ya sudah kelihatan 100 sekian juta, 125 juta untuk ICU-nya saja. Belum obat-obatan penunjang, belum hal-hal yang lainnya, belum dokter, belum fasilitas dari rumah sakit. Nah, polis ini, yang tadi polis kesehatan itu, bisa membantu saat seseorang harus masuk rumah sakit. Jadi ceritanya tentang kepastian, ceritanya tentang ketenangan, saat dia perlu masuk rumah sakit, sudah ada kartu asuransi tersebut, black card gitu ya, dan dia tidak perlu mengeluarkan uang, seperti orang yang tidak punya asuransi kesehatan. Maksudnya, kalau dia suruh bayar langsung 200 juta, ada sebagian orang yang tidak punya siap uang 200 juta. Apalagi kalau diminta 800 juta selama 3 bulan, bisa jadi dia harus menjual mobilnya, dan sebagainya. Nah, polis asuransi ini bisa bantu. Polis asuransi kesehatan. Yang kedua, tadi kan kesehatan yang nomor 1. Yang kedua, tentang proteksi income. Income-nya setiap orang ini harus dijaga dan dilindungi. Kenapa? Ada resiko sakit, ada resiko cacat, ada resiko kecelakaan, dan ada resiko tutup usia. maka seseorang yang mencari nafkah ini harus dilindungi. Supaya apa? Dia masih bisa melanjutkan, memberikan income kepada keluarganya, walaupun dia sudah tutup usia. Ini hal yang peraturan kita pahami. Sebagai contoh, ada satu orang yang pengeluarinya 10 juta sebulan, ada orang pengeluarinya 50 juta sebulan, ada yang di bawah 10 juta, ada yang di atas 100 juta. Nah, masing-masing orang ini punya lifestyle yang berbeda. Sebagai contoh, kalau dia pengeluarinya 10 juta sebulan, setiap bulan istrinya dikasih 10 juta, untuk biaya rumah tangga, biaya sekolah anak-anaknya, kemudian untuk biaya makan, biaya transport, dan lain sebagainya. Satu kali si ayah ini, pencari nafkah ini, tutup usia. Entah kematian mendapda, entah sakit berkepanjangan, entah kecelakaan, dia masih hidup, tetapi membuat dia cacat, tidak bisa mencari nafkah lagi. Maka income 10 juta ini bisa berhenti sewaktu-waktu. Langsung berhenti. Bagaimana dengan orang yang punya pengeluaran 50 juta? Bagaimana dengan orang yang punya pengeluaran 100 juta? Bahkan yang lebih. Maka, orang yang mencari nafkah ini harus dilindungi. Karena, orang yang mencari nafkah itu seperti ATM. Setiap bulan diambil, tadi ada yang 10 juta, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, ada yang lebih dari situ. Nah, ATM ini bisa jadi rusak. Sehingga uang 10 juta, 50 juta, 100 juta, dan lebih itu bisa, tidak bisa keluar. Dia ambil, itu tidak bisa. Yang kedua juga, ATM ini bisa habis uangnya. Atau, ya tidak ada, rusak, habis, kemudian, tidak bisa digunakan lagi. Loh, bagaimana dengan pengeluarnya dia? Yang 10 juta ini bagaimana? Apalagi kalau istrinya tidak bekerja. Maka 10 juta ini tidak akan bisa didapatkan lagi sama si istri. Tentu saja si istri harus bekerja. Tetapi pertanyaannya, kalau dia tidak pernah bekerja, dia hanya fokus untuk mengurusi anak. Tiba-tiba suaminya meninggal dunia. Apakah dia bisa punya income? Tadi, 10 juta. Atau 50 juta, sudah punya income, atau 100 juta. Hal ini yang menjadi tolak ukur kenapa kok kita harus memiliki proteksi income. Sehingga income kita masih bisa didapatkan oleh Aliparis meskipun kita sudah tidak ada. Itu yang pertama tadi, proteksi kesehatan, asuransi yang on bill. Yang kedua, tentang proteksi income. Income kita harus dilindungi supaya kita tidak perlu membuat left-hand dari anak atau istri atau Aliparis ini turun. Yang ketiga, namanya proteksi life cover. Life cover ini berfungsi sangat banyak. Sebagai contoh, apabila ada orang mau beli rumah untuk anaknya, katakan harga 5 miliar, maka orang tersebut harus beli sejumlah 5 miliar. kalau tunai. Kalau dia harus cicil, bisa jadi rumahnya jadi 8-9 miliar tergantung bunga banknya. Dia harus bayar, kalau misalnya terjadi sakit kritis, tetap harus bayar. Maka life cover ini bisa bantu. Terus kemudian kalau misalnya sudah diberikan rumah, ternyata anaknya nggak mau nempati rumah itu. Itu akan jadi problem baru. Untuk rumah itu mau diwariskan ke istri dan anak, itu juga problem baru. Karena apa? Ada biaya pengalian dari nama suami ke istri dan anak-anak. Ada biaya pacak waris dan lain sebagainya. Berapa persen total ya? Kurang lebih maksimum 10 persen. Sebagai contoh, rumahnya tadi 5 miliar. anaknya harus menyiapkan atau istri harus menyiapkan uang 500 juta. Bisa jadi si istri dan anak-anak tidak ada. Kalau rumahnya 50 miliar, dia harus siapkan uang 5 miliar. Hal ini bisa digantikan lewat asuransi life cover tadi. Nah, life cover tadi itu juga bisa untuk memberikan ketenangan buat si anak-anak. Karena sudah ditunjuk kepada siapa, berapa persen, sehingga tidak terjadi sengketa. bebas pajak. Kenapa? Karena selama kita sudah melaporkan nilai tunai nomor polis kita di laporan pajak kita, akan muncul tuh. Eh, tiba-tiba si suami tetap usia, si istri, anak-anaknya mendapatkan uang 5 miliar, mendapatkan uang 10 miliar. Sebagai contoh, saya usia 45 tahun, saya kepengen dapatkan proteksi 11 miliar. Maka saya cukup bayar 115 juta per tahun. Tahun ini saya bayarin 115 juta. Sampai kapan 15 tahun? Berarti uang yang saya keluarkan kurang lebih 1,8 miliar. Tetapi kalau misalnya saya tutup usia, 11 miliar sudah cair untuk ahli waris saya. Andai kata di usia 99 tahun saya pun tutup usia, masih hidup, maka 11 miliar tadi pun juga cair. Bukankah hal ini murah? kenapa kita cukup mengeluarkan uang 1,8 miliar tetapi kita mendapatkan proteksi 11 miliar. Itu hal yang perlu kita cermati. Kemudian mudah pencairannya. Kenapa? Selama semua dokumennya sudah dilengkapi, semua keterangannya sudah benar, maka dalam waktu 14 hari kerja, paling lama 2 bulan, kalau ada investigasi mungkin bisa lebih lama, maka uang pertamuan tadi cair liquid. Mudah, murah, liquid, bebas pajak, bebas sengketa, kemudian bebas pajak. Ini yang bisa dilakukan oleh polis asuransi. Jadi semoga ini bisa membuat view kita jadi lebih lebar, bahwa polis asuransi itu bukan cuma sekedar kita jualan kesehatan selesai, tetapi ada manfaat dibalik itu. Kemudian polis asuransi pun ini di Prudential masih ada bisnisnya, jadi kita bisa ngajak orang-orang yang punya ambisi besar, yang punya kebutuhan besar, yang punya kemampuan, dia bisa juga bergabung di Prudential untuk apa? Bisa mendapatkan proteksi dengan harga yang lebih murah. Proteksi dia beli, manfaatnya 11 miliar, dia cukup bayar 115, belum dipotong komisinya lagi. Jadi itu hal yang membuat seseorang ini bisa beli proteksi lebih murah. Sebagai contoh, kalau 115, katakan 30%-nya saja, dia cukup bayar 70 juta, tapi dia mendapatkan manfaat sebesar 11 miliar. Dan hal yang luar biasa, kita bisa juga ngajak orang-orang yang kepingin bisa mendapatkan income dan Prudential bisa bergabung di industri asuransi jiwa, khususnya di Prudential. Nah, ada dua hal tadi, yang pertama kita bisa jual untuk dapatkan income, yang kedua kita bisa ngajak orang untuk bisa bergabung di bisnis ini, dia bisa menjadi kairan. Kita bisa membantu banyak orang yang semula income-nya sedikit jadi income-nya lebih besar. Income-nya jauh lebih besar lagi karena dia berhasil membangun tim. Jadi, dua cara yang kita bisa dapatkan sumber income saat kita ada di Prudential. Semoga bermanfaat. Kirai Tuhan memberkati kita. Sehat selalu. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.